Kembali lagi di hidup saya, Tumisah. Nah itu tadi adalah pemimpin-pemimpin di dunia yang ter... Ter apa, dokter? Berat badannya berlebihan. Berat badannya berlebihan. Tapi sebenarnya berat badan berlebih itu ternyata bisa menyebabkan kelebihan-kelebihan penyakit juga nih, ya kan? Misalnya apa? Sakit kepala? Oh enggak, sakit kepala karena mikir gimana caranya supaya bisa turun berat badannya. Iya, di bandang, kok timbangan dia ke kanan terus. Aduh, sakit kepala. Nah, udah akhirnya belilah obat warung gitu sekarang ya. Karena beli obat warung untuk merendahkan sakit kepala tadi itu. Betul, betul. Ini ada ternyata sakit kepala-sakit kepala yang kan letaknya beda-beda tuh kan. Tahu kan kalau sakit kepala yang di depan itu sakit kepala karena banyak yang mikir. Kalau di belakang banyak yang tidur kali ya. Kalau di kanan itu melihat tagian listrik. Di kiri lihat tagian air. Aduh, pusingan. Ini sakit kepala semua ya. Oke, tapi yang sebenarnya ya ada jenis-jenis sakit kepala berdasarkan letaknya. Ini dia. Nyeri disertai pusing hingga nyut-nyutan adalah gejala sakit kepala yang umum dirasakan siapapun. Sakit kepala pun ada beberapa jenis yang disebabkan oleh faktor berbeda dengan penanganan yang berbeda pula. Pertama adalah migren atau sakit kepala sebelah. Belum diketahui secara pasti apa penyebab gejala yang lebih sering diderita oleh kaum wanita ini. Saat seseorang mengalami migren ia akan merasakan nyeri pada satu sisi kepala bisa di samping, depan, atau atas kepala yang disertai dengan sensasi berdenyut dengan intensitas sedang hingga berat. Berbanding sejenak di tempat yang sunyi dan gelap atau minum segelas air hangat adalah terapi yang cukup membantu mengatasi migren. Berikutnya adalah sakit kepala akibat tegang. Ini umumnya dirasakan pada orang yang aktif bekerja. Kejalan nyeri akan muncul pada dahi, tengkuk, dan kedua sisi kepala dengan sensasi seperti ditekan dan diperas kencang. Meski nyerinya cukup hebat, namun akan mudah hilang usai beristirahat. Cara mudah agar tak terserang sakit kepala tegang ini, Anda sebaiknya rutin berolah-olah garingan seperti yoga. Jenis ketiga adalah sakit kepala klaster. Jenis sakit kepala ini akan menyasar area belakang mata dengan sensasi rasa yang sangat menyiksa. Apalagi kerap terjadi pada malam hari dengan durasi yang cukup panjang, sekitar waktu 15 hingga 3 jam lamanya. Penyebabnya adalah kebiasaan merokok serta konsumsi alkohol. Ada pula sakit kepala sinus yang letaknya terjadi pada area sekitar mata, pipi, hidung, dan dahi atau bagian gigi atas yang diakibatkan adanya peradangan pada sinus, akibat alergi atau infeksi. Sakit kepala sinus pun biasanya dibarengi dengan gejala lain seperti hidung tersumbat, lendir berubah warna, pemengkakan pada wajah, serta demam. Terakhir adalah sakit kepala gabungan, yaitu migren, sakit kepala sinus, sakit kepala tegang dengan intensitas nyeri yang sedang hingga berat. Orang yang mengalami sakit kejala gabungan ini akan lebih sensitif terhadap cahaya, juga suara yang membuatnya mual dan juga muntah. Itu dia sakit-sakit kepala ya, jadi contoh misalkan kalau ada karena sinusitis atau radang pada sinus, minum obat sakit kepala merendahkan saja, tapi tidak menyembuhkan infeksinya, tentu harus pakai antibiotik juga. Atau kalau orang misalkan sakitnya di kepala belakang, misalkan karena seorang salah tidur atau mungkin karena ketegangan, maka mungkin saja justru obat sakit kepala tidak terlalu pengaruh, tapi bisa dengan menggunakan fisioterapi dengan masase. Nah, tapi ini katanya nih ya, jika mengkonsumsi obat warung terlalu sering, ini dapat menyebabkan kerusakan liver atau hati. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta, dokter. Jadi beberapa obat warung, let's say lah. Komposisinya salah satunya paracetamol. Paracetamol itu ada dosis maksimal, dok, dan itu tertera di kemasan. Aturan pakainya tidak tertera. Misalnya sehari konsumsi maksimum untuk dewasa ya, dok, tidak lebih dari, untuk yang 500 mg, misalnya tidak lebih dari 5 tablet. Nah, kalau kita mengkonsumsi secara terus menerus dengan dosis berlebih, apalagi orang tersebut punya riwayat, misalnya mengkonsumsi alkohol, riwayat gangguan fungsi liver, tentunya akan memperbesar kemungkinan orang tersebut menderita gangguan fungsi liver yang lebih berat lagi atau kerusakan organ liver. Jadi fakta, kalau mengkonsumsi obat warung atau obat bebas secara tidak bijak, terus menerus, dosisnya juga tidak sesuai dengan aturan pakai, resikonya salah satunya adalah tadi, kerusakan fungsi organ. Yang sebenarnya bukan hanya liver, tetapi juga organ lain termasuk ginjal. Dok, mungkin bisa dijabarkan lagi nih ke masyarakat yang memiliki di rumah. Sebenarnya risiko-risiko apa sih yang bisa terjadi apabila kita mengkonsumsi obat warung itu tidak sesuai dengan aturan pakai gitu? Contoh nih dok, di aturan pakai tertera untuk wanita hamil dan ibu menyusui tidak dianjurkan. Apabila tidak dipatuhi atau tidak diikuti aturan tersebut, tentunya akan merugikan kesehatan si ibu hamil, terutama si janin. Lalu misalnya aturan pakainya tidak diikuti, seperti tadi, aturan pakai sudah jelas, berapa kali sehari, dosisnya untuk anak-anak seperti apa, tidak diikuti, apalagi diterusin nih secara terus-menerus jangka panjang dengan dosis yang tidak sesuai aturan pakai. Bukan saja efek samping yang timbul, bisa jadi penyakit yang memang mau diobati, itu tidak terobati. Gejalanya mungkin hilang, tapi seperti yang tadi dokter bilang, penyakit utamanya yang menjadi sumber atau penyebab dari keluhan tersebut, itu tidak terobati dan tidak teratasi, dan tersamar, jadinya nanti malah menjadi semakin buruk kondisinya. Kalau semakin cepat diatasi, semakin cepat diketahui, tentunya prognosa atau kemungkinan sembuh akan jauh lebih cepat. Oke, baik. Nah, terakhir nih dokter, mungkin tips nih untuk para pengirsa di rumah, supaya kita bisa mengkonsumsi obat warung, kita dapetin manfaatnya, tapi kita tidak ketagihan, atau kita tidak mendapatkan efek sampingnya. Silakan dokter. Pertama, pilih obat warung yang memang sudah jelas merek dagangnya dan ber-BPKOM. Lalu lihat expired date-nya. Jangan sampai minum obat warung atau obat bebas terbatas yang tidak kelihatan tanggal expired date-nya. Jadi main diminum saja, tahu-tahunya sudah expired. Ketiga, yang terpenting dari yang tadi kita sebutkan, baca aturan pakai. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Siapa yang boleh mengkonsumsi dan siapa yang tidak boleh, itu harus benar-benar dipatuhi. Setelah dua hari tidak membaik, stop konsultasi ke dokter yang ada di fasilitas kesehatan. Nah, itu dia. Pokoknya jangan mengobati diri sendiri ya. Jangan main dokter sendiri pokoknya. Karena itu sekarang susahkan kepada yang ahli saja. Betul sekali. Nah, dan juga jangan lupa selalu update informasi kesehatan Anda hanya di Hidup Sehat. Tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Haji di TV One. Saya Dr. Renita Arlin. Saya Dr. Foto Damai. Indonesia Hidup Sehat. Bye-bye.